Sintai Yong si manusia pencetak rekor terbaru bawa timnas Indonesia lolos 8 besar piala Asia U23 Sintai Yong tak henti mencetak rekor bersama timnas Indonesia yang terbaru juru taktik asal Korea Selatan itu mengantar timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar piala Asia U23 Prestasi gemilang yang diraih Sintai Yong itu membuat dirinya layak dijuluki sebagai si manusia pencetak rekor Timnas Indonesia asuhan Sintai Yong dipastikan lolos ke babak 8 besar piala Asia U23 Kepastian tersebut didapat setelah timnas Indonesia menggilas Jordania pada laga pamungkas grup A dengan skor 4-1 Timnas U23 Indonesia berada di posisi runner-up kelas main grup A dengan perolehan 6 poin dari 3 pertanding Selain itu pada edisi sebelumnya juga mengukir bersama Garuda Indonesia Pujian setinggi langit AFC untuk timnas Indonesia U23 debutan langsung bikin sejarah Timnas Indonesia U23 menjadi primadona di piala Asia U23 kali ini Kesuksesan lolos ke babak 8 besar sebagai tim debutan mendapat pujian setinggi langit dari badan sepak bola Asia AFC Timnas Indonesia U23 berlabel anak baru di piala Asia U23 Status debutan tidak membuat timnas Indonesia U23 menjadi bulan-bulanan piala Asia U23 Sebaliknya Garuda muda menunjukkan dominasinya di penyisihan grup Tergabung di grup A piala Asia U23, timnas Indonesia U23 hanya kalah sekali Garuda muda takluk secara kontroversial dari timnas Qatar U23 yang notabene tuan rumah Namun timnas Indonesia U23 mampu bangkit dan sukses meraih kemenangan bersejarah atas timnas Australia dan Jordania Skuad asuhan Sintayong gemparkan sepak bola Asia Cara bermain timnas Indonesia U23 langka Timnas Indonesia U23 membuat kejutan di piala Asia U23 Berstatus sebagai debutan di kompetisi kelompok umur level Asia itu, Garuda muda berhasil lolos ke perempat final Indonesia lolos setelah finish di urutan kedua babak penyisihan grup A dengan 6 poin hasil dari 3 laga Pasukan Sintayong itu menemani Qatar yang menjadi juara grup A dengan 7 poin Pujian memang layak dialamatkan kepada timnas U23 Indonesia Pasalnya grup tersebut terhitung grup berat Indonesia harus bersaing dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania Dari 4 tim tersebut rangking FIFA Indonesia adalah yang terendah Penampilan Garuda muda di piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola Tim Garuda memang bermain impresif, kualitas permainan yang ditunjukkan membuat kagum dengan betapa muda skuad Sintayong sangat menekan Para playmaker ulung Garuda muda bahkan mampu mengobrak abrik pertahanan lawan Untuk pertama kali Indonesia sebagai debutan di piala Asia U23 bisa lolos ke babak berikutnya Apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan hasil sangat terasa nyata Peningkatan performa pasukan Sintayong di fase grup mampu bersaing di level Asia dengan hasil sangat luar biasa Dari sisi permainan dari laga pertama lawan Qatar, Australia, Jordania ada peningkatan Ketenangan pemain jadi nilai lebih Para pemain sudah sangat mampu memperlihatkan fighting spirit dan mental mereka yang sangat baik Sekedar mengingatkan bahwa pertandingan babak notchkot akan jauh lebih sulit ketimbang di fase grup Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah Korea Selatan, salah satu kekuatan terbaik sepak bola Asia Korea berstatus sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang di laga terakhir PSSI Lobby Heron Fan lagi demi Natan kembali ke timnas U23 Ketua badan tim nasional Sumarji menyatakan PSSI sedang berupaya melobby SC Heron Fan Agar Natan, Chu Aon bisa kembali memperkuat timnas Indonesia U23 di piala Asia U23 Natan hanya diberi waktu satu pekan untuk membela Garuda Muda Pemain 22 tahun itu sejauh ini hanya diizinkan membela timnas U23 di babak penyisihan sebanyak tiga pertandingan Federasi sedang berusaha ke klubnya agar ada kelonggaran untuk bisa kembali bergabung Natan jadi andalan lini tengah timnas Indonesia U23 Ia bermain di seluruh tiga laga babak penyisihan dan dua kali menjadi starter untuk berduet dengan Ivar Jenner Kembalinya Natan ke Heron Fan membuatnya dipastikan absen melawan Korea Selatan pada perempat final piala Asia U23 Situasi ini membuat pelatih timnas Indonesia U23, Shin Taeyong harus mencari cara untuk menambah lini tengah yang diisi Natan selama babak penyisihan Selain melobby klub secara langsung PSSI melalui anggota komite eksekutif, Arya Sinulingga juga meminta Heron Fan melepas Natan melalui unggahan media sosial Ia berharap Heron Fan bersedia melepas Natan ke timnas U23 yang masih berjuang di piala Asia U23 edisi 2024 Kualitas timnas Indonesia semakin ditakuti tim papan atas Pelatih Qatar akui kesulitas kalahkan timnas U23 Indonesia Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Falle memberikan tanggapannya meski menang atas timnas U23 Indonesia pada laga pertama grup A Piala Asia U23 Qatar menang atas timnas U23 Indonesia Falle mengaku pertandingan melawan timnas U23 Indonesia adalah sulit Ia juga menjelaskan bermain di hadapan publik sendiri bisa menjadi emosional Ia juga menjelaskan bahwa permainan timnya di babak kedua tidak cukup baik Meski sebenarnya di babak kedua Qatar unggul jumlah pemain Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus meninggalkan lapang karena kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit yang dianggap telah melakukan pelanggaran Meski saat ini Qatar memimpin Grab A Namun pelatih asal Portugal itu akan melakukan perbaikan terkait kinerja timnya untuk pertandingan berikutnya Sementara posisi kedua ditempati Australia, Jordania di posisi ketiga dan peringkat terakhir ditempati timnas U23 Indonesia Terima kasih telah menonton!